Tidak di Indonesia, tidak di India, seseorang jika punya jabatan sedikit, langsung sombongnya minta ampun Jaibacan kalian sudah pasti tau lah orangnya seperti apa kan guys Nah kalau Hema Malini, aktris Laos ini juga kurang lebih mirip nenek Jaibacan loh Sukanya membatasi diri dengan orang lain Ini contohnya ketika Hema Malini hadir di salah satu acara Entah Apalah Itu Wanita ini hendak berfoto dengan Ibu Hema hingga merangkul tubuh Ibu Hema seperti temannya Mimin sih membenarkan Ibu Hema ya guys Orang lain meraba-raba tubuh kita meski sejenis, itu kurang nyaman tau Ibu Hema lalu menurunkan tangan wanita tersebut, langsung membentaknya mengatakan jangan sentuh aku Nah kan yang salah siapa coba menurut kalian disini Anehnya netizen malah membandingkan Hema Malini dengan Jaibacan yang seringkali bersikap kasar pada orang sekitar Ada yang berkomentar katanya Hema Malini dan Jaibacan dua wanita yang sangat sombong Komentar lain datang mengatakan, mengapa kalian memberi perhatian pada orang-orang seperti itu Mereka belum melakukan apapun untuk negara atau rakyat Sementara yang lain juga membenarkan bahwa ada batasan pribadi antara penggemar dan selebriti Termasuk izin untuk menyentuh dan lain sebagainya Bukan kali pertama Hema Malini bersikap seperti ini pada penggemar Tujuh tahun lalu di salah satu wancara menedaknya ia dikelilingi oleh media Karena tempatnya terbatas, orang-orang dan media sampai berdiri di belakang ibu Hema Pewancara dari depan bertanya tentang menjadi seorang ibu super Tapi merasa terganggu dengan pria di belakang ini Ketika pewancara tersebut di depan meminta pria itu pindah Hema juga ikut-ikutan mengusir pria itu Lagi bukan salah ibu Hema, tapi netizen merasa kesian sama si pria itu Yang awalnya senyum-senyum mendengar Hema berbicara Tiba-tiba diusir dari frame kamera Ya kasian juga ya guys Kejadian selanjutnya di bandara Orang lagi capek selesai penerbangan Malah media datang nyudorin mikrofon Hema yang tentu saja kesal mengusir para media itu Lagian apa sih yang ditanyakan mulu sama media kepada Hema ya Kejadian berikutnya ini saat Hema Malini turun dari helikopter ke satu daerah Hema yang tampil cantik ini tidak mau menaiki mobil sedan saat itu Ia mengatakan tidak adakah mobil jeep Orang-orang di sana lalu mengatakan adanya cuma Fortuner Di bawah Fortuner itu meski Hema rela menunggu agak lama Mobil sudah datang pas ia naik Ternyata kursinya kurang ke belakang lagi guys Ia turun meminta orang untuk menarik kursinya ke belakang Agar nyaman duduknya Waduh benar-benar bisa jadi ratu kalau terpilih di kursi politik ya guys Nah seseorang jadi suka marah kepada media itu bukan karena tanpa sebab ya Seperti misalnya Jebacan Dia tidak suka kalau media bertanya bukan pada topik saat itu Sama dengan Hema Malini Kalau kata penggemar Hema menjadi kasar dan sombong karena perbuatan media Seperti di saat Hema dan Isha Delo menghadiri acara fashion show saat itu Hema dimintai datang khusus untuk membuat acara lebih mahal Tapi saat ia naik ke atas panggung ia dipermalukan sama hostnya Hema baru saja memberikan kata sambutan ditemani oleh Isha Tiba-tiba pembuah acara memotong dan meminta semua model Dan designer naik ke panggung untuk potong kue Bayangkan betapa malunya Hema di depan orang banyak Seperti tidak dihargai dan lihatlah ekspresi Isha Delo Meski begitu Hema masih menahan malu Bertahan hingga potong kue dan masih saja dengan besar hati makan kue itu Saat pulangnya dikeliling wartawan Mereka membilang Hema sombong karena tidak menjawab pertanyaan Tapi pasti ada sebabnya dong Kejadian sama lainnya di Lakme Fashion Week Sesi wancara Hema bermaksud mempromosikan film mendatang Isha Delo saat itu Tapi dipotong lagi oleh pembawa acara Katanya jangan bertanya soal film Bertanya saja soal pekerjaan desainernya Ketika satu orang bertanya kepada Isha tentang desainer yang ia peragakan bajunya saat itu Isha langsung memberikan mic-nya kepada pembawa acara Kata Isha orang ini lebih tahu Biarkan dia menjawabnya Sambil Isha berjalan keluar memanggil ibunya Dan meninggalkan desainer di depan para media Nah itu adalah pembalasan Isha Kalau seseorang suka ikut campur memotong orang bicara ya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.